Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pertanak kali ini kita berjumpa lagi di salah satu pertanak yang ada di provinsi Riau yaitu desa Bukidamar kecamatan Simpang Kanan kali ini budaya sapinya tidak ada dua jenis yaitu sapi PO dan sapi Bali pemilik dari sapi ini ialah Pak Teguh Pak Teguh sendiri memiliki lahan yang cukup luas maka dari itu dia sekaligus membiara atau membudidayakan sapi karena rumput di sekitar lahannya cukup banyak dan gratis budidaya sapi yang ada di perkebunan Pak Teguh ini ini cukup simpel karena tidak memiliki kandang apalagi tempat khusus untuk dia bermalam atau dia berteduh tidak ada sapi ini hanya memiliki tempat istirahat setiap sorenya yang untuk di untuk memantau pemiliknya lebih mudah hanya diikat saja atau diberi tali lalu diikat di pohon kelapa sapi agar pagi harinya sapi-sapi tersebut tetap ada di lokasi budidaya sapi di Riau itu untuk biapakannya dikategorikan cukup murah justru bisa dikatakan gratis kita hanya memerlukan tenaga atau kalau kita mengendari sepeda motor kita hanya memerlukan bahan bakar minyak saja untuk memantaunya agar lebih mudah dan lebih cepat selain makan rumput juga sapi-sapi di sini juga memakan pelepak kelapa sawit ini cukup disukai oleh sapi-sapi yang ada di sini seperti yang kita lihat di dalam video ini sapi-sapi tersebut cukup gemuk dan cukup lahap terhadap rumput yang ada di sekitar kecuali rumput-rumput tersebut di area tempat dia tidur atau tempat dia bersindah kemungkinan besar sapi-sapi itu tidak menyukainya karena bau kotorannya sendiri jumlah budidaya Pak Tegu ini juga cukup lumayan banyak mungkin cukup sampai di sini video dari saya kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa subscribe dan like terima kasih sampai jumpa hai so